Nama Allah Al-Wahhab Al-Wahhab adalah nama Allah Apa arti Al-Wahhab? Yang maha memberi Al-Wahhab itu nama Allah Jadi Al-Wahhab itu nama Allah Azza wa Jalla Tapi ada sebagian orang Mereka tambahkan hurufiyah di belakang Jadi apa namanya? Wahabi Jadi perbuatan mereka ini Tidak beradab kepada Allah Kenapa? Karena maksud mereka untuk menjelek-jelekkan orang Itu tidak beradab kepada Allah Karena orang yang hendak mereka jelek-jelekkan itu Namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab Tapi bukan namanya yang mereka ambil Bukan namanya Muhammad Justru mereka ambil ujungnya Nama Allah Dan Abdul Wahhab itu sebenarnya bukan namanya juga Nama ayahnya Ya jadi Begitu Cara mereka Makanya kata Sheikh Muhammad Hamid Al-Faqih Ulama Besar Ulama Ahlus Sunnah di Mesir Alumni Ala Azhar Beliau mengatakan Ini dari segi bahasa saja Sudah salah Dari segi bahasa Sudah salah Iya Karena Al-Wahhab itu nama Allah Yang kedua dari segi adab Itu tidak beradab kepada Allah Nama Allah digunakan untuk Menjelek-jelekkan orang Iya Dan yang ketiga Dari sisi makna pun Mereka menjelek-jelekkan Ulama besar Ahlus Sunnah Wal Jamaah Maka itu jelas lebih salah Dan kemudian Dilihat juga dari sisi sejarah Yang pertama Memberi julukan Wahhabi ini Adalah penjajah Inggris Penjajah Inggris Kenapa? Karena ada jamaah haji Makin banyak jamaah haji Pulang dari Makkah Ternyata mereka Selama melakukan ibadah haji Bukan hanya berhaji Tapi juga belajar ilmu agama Setelah pulang Mereka yang mengobarkan semangat jihad Melawan penjajah Inggris Di India Lalu Inggris Mengatakan ini Terpengaruh pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab Maka mereka disebut Wahabi Ya Bahasa Inggrisnya Wahhabism Wahhabism Ya Kurang lebih seperti itulah Makanya Bu Yahamka mengatakan Di Indonesia juga begitu Yang menggunakan istilah Wahabi Pertama sekali Adalah penjajah Belanda Untuk melemahkan Perjuangan kaum muslimin Ini jangan lupa sejarah Untuk melemahkan Perjuangan kaum muslimin Maka mereka sebut Ini aliran Wahabi Ya Dan Memang seperti itu juga Yang terjadi di Indonesia Seperti yang di India Contohnya Yang mengilhami Perjuangan Imam Bonjol Dan Diponegoro Imam Bonjol Itu guru-gurunya Ya Haji miskin Dan lain-lain Mereka Belajar Kepada Murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ketika menunaikan haji Ketika mereka pulang Mereka yang Mengubarkan semangat jihad Nah Imam Bonjol ini Salah satu murid mereka Begitu pula Di Ponegoro Ya Kayemojo Dan lain-lain Mereka pergi Belajar bertahun-tahun Di Makkah Mereka bersentuhan Dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kemudian mereka Pulang mengorbankan Mengubarkan semangat jihad Termasuk Di Ponegoro ini Yang mengikuti semangat tersebut Ya Itu Semangat perjuangan Bangsa Indonesia Makanya Kata Bu Yahamka Ini alat penjajahan Ya Baik Bukan itu pembahasan kita Kita kembali Nah jemaah sekalian Al-Wahab itu nama Allah Dan dalam Al-Quran Allah memberikan rincian Rincian Terhadap Nama Al-Wahab Di antaranya Dalam firmannya Alhamdulillah Al-Ladhi Wahabali Al-Al-Kibari Ismaila Wa Ishaqa Inna Rabbi Lasami'ud-Dua Allah berfirman tentang Ucapan Nabi Ibrahim A.S. Pada surat Ibrahim Ayat ke-39 Segala puji bagi Allah Yang telah Memberikan kepada Aku Wahabali Ini Perincian makna Nama Al-Wahab Wahabali Segala puji bagi Allah Yang telah menganugerahkan Kepadaku Pada umurku yang sudah tua Yaitu dua orang anak Ismail Dan Ishaq Sesungguhnya Rabku Benar-benar Maha mendengarkan doa Iya Jadi Ayat ini menunjukkan Nama Allah Al-Wahab Yang maha memberi Betul-betul Dia maha memberi Bukan hanya punya nama Tapi gak suka memberi Jadi Allah punya nama Al-Wahab Yang maha memberi Punya juga sifat Memberi Kepada hamba-hambanya Buktinya apa Ayat ini Nabi Ibrahim A.S. Sudah tua Tapi Allah masih Mengadugerahkan Ismail dan Ishaq Kepadanya